Sejarah takkan pernah terulang Untuk merestarikan dan merawat peninggal sejarah Perlu keseriusan dan kecintaan akan hal itu Inilah sekelumit penampakan Kota Tua atau Kota Tua Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Bekas penjajahan Belanda yang masih banyak bisa dilihat disini Halo semua saudara saat ini saya sedang berada di sebuah bangunan tua Yang dahulu disebut dengan Panis Ini adalah penjara Belanda yang terdapat di Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Suasananya memang sangat menyeramkan dan terkesan tidak terlalu terawat Sementara ini adalah situs sejarah memiliki nilai yang sama tinggi Untuk mengenang masuknya penjajah Belanda di Jambi Ini adalah Panis atau penjara Belanda yang tampak dari depan Dan disinilah para pejuang-pejuang kita dahulu Ditahan dan dieksekusi mati oleh Belanda Bangunan itu kini tampak kurang terawat Bahkan nyaris punah dimakan oleh waktu Sedikit bagian depan dicat warna pink Sementara di kiri kanan terlihat sudah semakin hancur Dan tidak akan pernah kembali seperti semula Ini adalah gedung bioskop Mawar juga peninggalan penjajahan Belanda Yang sampai saat ini masih tampak sisa-sisa bangunan Yang sedang menuju kehancuran Ini bagian dalam Yang sudah tampak hancur Dan seluruh bagian bangunan terbuat dari bahan kayu Dan sudah lama tidak terawat Saudara saat ini saya sedang dengan Bang Raden dengan Bang Supriyadi Beliau adalah warga Moratembesi di kawasan kota tua ini Kami sedang berada di dalam gedung bekas bioskop peninggalan Belanda Yang dibangun tahun 1950 ya Nah mereka berdua ini semasa kecilnya Semasa remajanya sempat nonton di bioskop ini Bisa diceritakan Bagaimana suasana waktu dulu Nonton itu Bang Raden dulu coba Belum ada televisi Belum ada hiburan lain Selain radio ya Dan ini diputang bioskop disini Mungkin satu minggu Mungkin ada tiga kali Oh seminggu sampai tiga kali Filmnya film apa waktu itu? Film-film India? Tergantung permintaan Oh tergantung permintaan Sudah berwarna? Yang kebanyakan Belum Oh belum? Masih hitam putih? Hitam putih Kebanyakan film perjuangan kami hobi waktu itu Coba Coba diingat Film-film apa judulnya waktu itu? Film perjuangan Ada film Ada film Film perjuangan dulu lah Masih ingat ada karcis masuknya berapa? Masih waktu itu 10 rupiah 10 rupiah? Wah 10 rupiah itu berapa lama itu? Nontonnya itu ada satu jam? Lebih pak Lebih ya Jadi dibukanya siang atau malam? Malam Oh malam Siang juga Ini berapa kapasitas ini? Ada 200 orang? Lebih pak Lebih ya? Nah Bang Supriyadi juga pernah nonton sini? Pernah pak Ingat tak? Satu judul filmnya dulu? Janur Kuning Oh Janur Kuning Janur Kuning itu tahun berapa tuh? Tahun Tahun 89 89 Berarti 89 ini masih Ini masih dipungsikan Tahun 90-an Tahun 90-an Saya ingat pertama sekali orang tua saya beli TV itu beli TV bekas pakai tiang Oh Semenjak ada televisi Biaskopnya tinggal? Tinggal Ini di rumah nombornya Dulu kata ini cabang Biaskop Mega Jambi Pernah-pernah di sini gitu Jadi gedung peninggalan Biaskop Belanda Dimefahatkan oleh pengusaha-pengusaha Hiburan ya Jambi pun 2 Biaskop 2 Biaskop waktu itu kan Biaskop Ruta Iya iya Jadi abang nonton Bang Supriyadi kan beda usia nih Nah dulu karcisnya berapa tiketnya? Karcis waktu itu pak Terakhir? 25 25 25 ribu? 25 rupiah Oh 25 rupiah 25 rupiah Oh 25 rupiah Nah suasana nonton sana itu Coba ada ceritain Rame atau macam mana Meriah 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 ya Tua muda Iya 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 Ya jadi untuk cari pasangan lah waktu itu ya Kadang-kadang pak Satu malam itu kalau rame sempat dibuang putaran Oh gitu Pengantian kan Nah pak ini sekarang kan sudah jadi bangunan tua nih Gedung tua yang sudah tidak terpakai lagi Tentu banyak hal-hal yang memiliki nilai sejarah Barangkali ya Yang perlu dikenang Harapan Bapak nih Sebagai orang sini Yang sejak remaja sudah tahu ini Harapan kepada pemerintah ini mau dijadikan apa ke depannya Sejalanan kita cerita gedung Sekaligus dengan jaga benteng Jadi kita ada foto tentang rumah panis lama Rumah panis, rumah penjara itu Penjara Belanda itu ya Kantor dan rumah masih ada di Ini kan dijaga Cuma tidak jerawan Kenapa? Iya 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 Masih lama masih ada Tinggal lagi ke depannya Kami minta kepada Artinya ini tetap menjadi milih negara kan Cuma di bugar dimengaja lagi Jadi sebagai aset ikon wisata Wisata sejarah ya Harapannya itu segera di Bugar kembali Di rehab kembali Bangun yang lama ini Supaya ini masih Betuk semula Seperti semula ya Bisa dikunjungi sebagai objek sejarah Contohnya Pengkulu kan Manboroh kan Sekarang lebih indah ini lagi Iya 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 Karena ini memang semuanya ada di sini Pak Lengkap-lengkap ya Ada pasar, ada gedung Ada barah Ada barah tentaranya Ada bioskopnya Ada penjaranya Lengkap di satu kawasan Ada gedung penjata juga Iya Bahkan juga ada gedung rumah singgah Iya rumah singgah Soekarno dulu ya Bung Hatta Bung Hatta ya Bung Hatta Di tahun 47 ya Tahun 47 Nah beliau di sini mungkin Apa acaranya itu Waktu menyerahkan kedaulatan Menyerahkan kedaulatan Sesudah Indonesia Merdeka ya Ada tubuhnya juga itu Ada tubuhnya juga Tapi tubuhnya tidak seperti itu Oh dari robah Tempatnya pun sudah berubah Dulu bukan di situ Bukan sekitar 30 meter Sekarang jalannya lagi Tapi tetap bisa menjadi sebuah kenangan Bisa kita buka kembali Iya 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 Oke Bang Raden Bang Supriyadi Terima kasih ini informasinya Mudah-mudahan Kawasan Kota Tua Atau Kota Tua Mau datang bersih ini Bisa menjadi salah satu Destinasi wisata sejarah Kabupaten Batanghari Khususnya untuk Provinsi Jambi Makasih Pak Assalamualaikum Sebelum dikuasai oleh Belanda Tahun 1903 Kampung Tua Ngora Tembesi Adalah pusat perdagangan rempah Bagi pedagang keturunan Tionghoa Selanjutnya Ada dermaga Dan banyak lagi yang lain Menyelusuri Kota Tua Marata Besi Kita seperti dihadapkan kembali Kepada kenangan masa lampau Salah satu keistimewaannya adalah Di kawasan ini Paling lengkap Peninggalan penjajahan Belanda Tidak hanya barat Atau markas tentara Tidak hanya perkantoran Tetapi juga ada gedung Atau bangunan Untuk menyimpan persenjataan Dan bangunan-bangunan ini Ini nampak Kelusuh Dan tidak lagi Terpelihara dengan baik Bangunan-bangunan Barat tentara Banyak dipakai oleh Masyarakat setempat Sebagai permukiman Lokasinya berada di tepi Sungai Batanghari Bagi masyarakat sekitar Mungkin bangunan tua Yang sudah rusak Ini tidak ada nilai-nilai istimewanya Tapi sesungguhnya Ini adalah memiliki nilai sejarah Yang amat tinggi Dan salah satu bukti Bahwa Penjajah Belanda Penang lama Bagi di sini Kini bangunan-bangunan tua itu Menjadi saksi bisu Akan peradaban masa lampau Dia butuh sentuhan Dia butuh perhatian Agar generasi kini Dan akan datang Tidak ketinggalan Jejak sejarah Masa lampau Semoga saja Perjalanan tim ekspedisi Di arah aliran sungai Batanghari Yang mengangkat potensi seni Budaya dan sejarah Sepanjang das Batanghari Dalam bingkai kegiatan Kenduri Suarna Bumi Tahun 2022 ini Menjadi momentum Untuk mengangkat kembali Nilai-nilai sejarah Yang kini mulai sirna Bukti-bukti sejarah ini Patut direkonstruksi kembali Agar generasi kita mendatang Bisa menghargai Perjuangan Yang kini tengah kita lakukan Bangsa yang besar Adalah bangsa yang menghargai Sejarah perjuangan leluhurnya Bila saja saat ini kita abai Suatu ketika Mereka akan tertawa Betapa bodohnya kita Saat ini Terima kasih